Sebelah kiri ada Gunung Salak dan Gunung Halimun. Ini kalau kata Mas Heri, imponnya nanti kita putar ke sana. Untuk perjalanan berapa jam Mas Heri? Kalau naik bis Damri, 3 jam setengah. Kalau naik motor, bisa kurang. Karena di Damri kan medan begini nggak bisa ngebut. Dari sini rutenya kita belok ke kiri. Ke Keracak, Kura Sedak, Ciantan. Seluruhannya seperti apa? Kita terus menisemannya. Ini jalur arah ke Ciantan. Ini jalurnya lumayan melebar. Dan ini hanya dilalui oleh kapal-kapal transportasi Damri. Yang mana menaiknya 5 kali lain. 06 dan 09 pagi. Kalau sudah masuk hutan ke Taman Nasional, Anda tahu nggak Taman Nasional itu paling besar di Jawa, di Pulau Jawa? Ini? Iya, alas peruwok alam. Ini paling terbesar di Pulau Jawa. Kalau Sumatera paling terbesar rutanya di Riau. Ini Pulau Jawa ini. Sudah nggak ada penduduk. Jadi bingatan-bingatan buas masih buanya? Nah, gimana Mania? Seru kan trip kali ini. Makanya agak melewatan ekspor dari NRC Mania. Ini bareng masih itu lagi. Kita baguskan ya. Kita bisa mengespor alam. Tahu jalan, situasi. Memberitahu ke sobat-sobat Mania semuanya. Ini loh, ada jalan alternatif. Selain melewat jalur utama. Mana tuh? Digombong, dicuruk. Melalui sini pun juga bagus, teman-teman. Yang penting kendaraannya harus street prima. Itu aja. Ini medan jalannya masih tradisional. Jadi ini asfalnya sepal rusak. Mirip-mirip dengan trip pengarit yang takat santari. Sampai seperti ini. Tapi kalau ini masih ada sedikit beruntalan asfal. Jadi hilangnya sekitar 70%. Ini kita mengejarin supra-supra-supra-supra-supra-supra-supra-supra-supra-supra-supra-supra-supra-supra-supra-supra-supra. Ada mobil kalau begitu. Rame. Mirip sayuran. Buat kayu. Di sebelah kanan saya ada. Dapat bukit-bukit. Bukit. Jalan menggerang, teman-teman. Mantap. Dalam kali ini. Tampak. Tadi terboknya. Ini ya. Mantap ya. Nasi seperti ya. Ini lumayan ada beberapa kendaraan yang leluhkan juga, teman-teman. Ini sudah ambil, teman-teman. Ini sudah ambil ini. Nah, ini salah satu terayakan. Yang melayani rute Cidang, Pelabuhan, Sukabumi. Tidak, Cidang doang. Oh, Cidang doang. Ini yang lebih paham, Mas Heri, karena saya baru ke sini. Saya banyak belajar dari Mas Heri. Beliau lah salah satu YouTuber yang bisa saya komunikasi, ajak komunikasi, ajak ketemu, sekaligus strip. Makanya saya banyak belajar dari beliau. Salud dari beliau. Memasuki perbatasan desa, Puraseda. Kemandangannya luar biasa, Subhanallah. Ini ada di sisi kanan saya. Dianjalannya hanya speed. Ini bisa dilalui untuk dua arah. Pendaraan roda empat. Buhan Allah, teman-teman. Ini belum sampai ke Cantel loh. Ini ada di situnya pemandangannya yang tidak, teman-teman. Tuh, gunung kalau kamu gunung halimu. Tidak, bisa dengar. Sebelah kiri ada gunung salak dan gunung halimu. Ini kalau kata Mas Heri, imponya, nanti kita putar ke sana. Untuk perjalanan berapa jam, Mas Heri? Kalau naik bis Damri, tiga jam setengah. Kalau naik motor, bisa kurang. Karena di Damri kan medan begini nggak bisa ngebut. Oke, parlamannya. Semoga perjalanan saya dan Mas Heri bisa melancarkan. Tentang halaman dan selamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.